Dua Telaga Besari ini adalah salah satu rumah yang layoutnya paling gue suka. Kenapa? Karena emang bener-bener dia itu naruh layoutnya tuh efektif banget. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di kawasan Tangerang, lebih tepatnya ada di Dua Telaga Besari. Kalau teman-teman pernah kesini, begitu masuk itu langsung ketemu sama pohon-pohon yang udah besar-besar ya teman-teman. Jadi kalau kita sekarang nyari satu perumahan yang rindang, ya ini adalah salah satu tempat yang paling tepat untuk jadi hunian teman-teman. Sekarang kita mau ngeliat rumahnya dulu, ini adalah tipe A Corner. Yuk kita bahas satu-satu ya. Kalau teman-teman lihat, ini atapnya itu atap lana. Cuman yang unik itu dia sopi-sopinya itu ada bagian majunya nih. Jadi sopi-sopi itu adalah segitiga yang ada di situ. Dan ini ada topi-topian yang maju di kiri, kanan, sama atasnya itu. Untuk negesin lagi bentuk bangunannya. Sebenarnya unik juga. Kalau teman-teman bisa bayangin, kalau dia cuma flat-flat aja juga bisa bagus. Cuman karena ini di kiri ya makanannya itu, si dak-dakannya itu nggak diekspos. Jadi lebih bagus dikasih ketebulan seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, di atasnya itu sederhana aja. Cuman ada permainan tali air, diputih. Sehabis itu dikasih garis-garisnya itu dicat warna coklat. Dan di bagian tengahnya sini, itu ada gunain cornwood nih teman-teman. Nah, cornwoodnya itu unik karena dia itu kelihatan seperti kayu beneran. Ngebikin rumah ini tuh kesannya hangat nih. Jendela-jendelanya besar-besar semua. Kalau teman-teman perhatiin, di situ ada topi-topiannya. Nah, topi-topiannya itu ada profilnya. Cuman profilnya unik ya bentuknya ya. Jadi profilnya seperti itu supaya rumah kita tuh kelihatan dari besi nih. Zaman sekarang kan lagi jaman industrial-industrial. Jadi banyak developer ngakalin itu dengan bikin topi-topian yang bentuknya seperti besi. Yuk, sekarang kita mau ngeliat ke bagian bawahnya. Gue suka banget nih. Ini adalah satu puffing block favorit gue. Masangnya susah satu-satu gitu. Cuman ya itu, kelihatannya jadi elegan banget nih kalau teman-teman bisa perhatiin di sini. Cuman ada kekurangannya, kalau misalnya kita mau pakai puffing block kayak gini di rumah, harus dipastikan banget pasirnya sama tanah di bawah pasirnya itu udah bener-bener padat. Karena semakin kecil dari si puffing block itu, ngebikin nanti jalannya itu bisa penyok-penyok nih. Nah, tapi kalau misalnya bagian bawahnya itu pasirnya udah tebal, udah kuat, udah dikencengin. Bukan dikencengin, bro. Apa? Dipadetin. Abis itu baru kita bisa taruh puffing blocknya supaya puffing block kita nggak penyok-penyok. Yuk. Kalau di bagian sininya, ini gue suka juga. Ini puffing block. Tapi puffing blocknya itu bentuknya seperti batu candi ya. Jadi bentuknya itu kotak-kotak begitu. Abis itu yang serunya adalah dia disusun batu bata nih. Jadi untuk bentuknya unik. Kalau di bagian sininya disusun biasa, di bagian atasnya ini karpotnya dia disusun dengan susun bata seperti ini. Oke, kalau teman-teman lihat ini kanopinya agak sedikit unik nih. Ini putih-putih ini apa sih? Jadi putih-putih ini adalah polikarbonat. Gunanya apa sih polikarbonat kayak gini? Kalau misalnya kita pakai yang warnanya transparan, mobil kita yang baru beli itu bisa cepat rusak. Tapi kalau misalnya kita udah pakai polikarbonat putih, ngebikin matahari itu nggak langsung turun ke bawah sini. Dan yang serunya adalah kalau kita sekarang pengen nambahin lampu-lampu seperti itu, instalasi kabelnya itu nggak kelihatan. Jadi nggak perlu terlalu rapi lah di atasnya. Tapi udah ketutupan sama si polikarbonat warna putih ini. Nah, cuman supaya tetap ada sinar mataharinya, di bagian sini itu tetap dikasih bagian atap yang transparan. Teman-teman kalau lagi nyari material untuk ngebikin fasad kita lebih menarik, itu bisa gunain keramik seperti ini nih. Nah, ini keramik ini motifnya marmer ya. Nah, cuman dia disusunnya itu horizontal begini ya. Supaya rumah ini, yang namanya juga rumah compact, itu tetap kelihatan lebar. Tapi kalau menurut gue, ini akan lebih bagus kalau misalnya disusunnya bata nih. Jadi dia ngebikin rumah itu lebih kelihatan lebar lagi, dibandingin cuman ditaruh flat begini. Kalau untuk aluminiumnya, dia udah pake aluminium warna putih, cuman sayangnya silennya masih pake warna putih juga. Jadi kelihatan banget kotornya nih. Coba bayangin kalau misalnya silennya ini tuh warnanya hitam. Kotor-kotor noda seperti ini tuh nggak akan terlalu kelihatan nih. Atau bahkan bener-bener ketutup. Tapi udah oke, karena dia udah pake aluminium. Zaman sekarang ya semua harus pake aluminium. Karena aluminium itu dia anti rayap kan. Jadi ngebikin rumah kita itu low maintenance. Nah, di bagian depannya. Ini dia udah gunain keramik 60-60. Cuman sayangnya untuk teras ini dia masih pake yang sama seperti yang ada di dalam nih. Mestinya kan kalau bagian ini, itu harusnya lebih keset supaya kita lebih aman. Kalau misalnya kita baru pulang dari hujan-hujan, disininya udah keset gitu. Keramiknya jadi lebih aman. Cuman ya oke aja. Mungkin karena di bagian sininya tuh udah keset nih. Jadi begitu turun mobil, bisa kita taruh disini ada kesetnya. Jadi begitu naik ke situ, udah nggak takut licin lagi. Dan ini keramik yang sama digunain juga untuk sebagai pemanis fasadnya nih. Sebenernya kalau misalnya kita punya fasad seperti ini. Abis itu kita kasih keramik seperti ini. Itu ada keuntungan lainnya lagi. Jadi kalau misalnya sekarang bayangin kalau misalnya ada hujan. Abis itu disini ada tanah yang muncrat-muncrat nih. Ngenain tembok bagian depan sini. Itu akan lebih gampang dibersihin daripada kita pakai tembok biasa. Dua telaga besar ini adalah salah satu rumah yang layoutnya paling gue suka. Kenapa? Karena emang bener-bener dia itu naruh layoutnya tuh efektif banget. Contohnya kayak gini nih. Dari depannya udah kita bisa lihat. Kalau di bagian sini tuh, ada bagian tangganya nih. Tangga itu adalah tempat yang selalu gelap. Karena dia berbentuk lorong. Tapi disini udah disiapin jendela. Dan kalau temen-temen lihat sitru kesitu. Di bagian atas itu udah ada jendela juga. Oke sekarang kita mau masuk rumahnya. Tapi sebelum masuk rumahnya kita bahas dulu pintunya. Kenapa pintunya gue highlight? Karena ini adalah rumah yang cocok untuk millennial. Berarti harganya pasti nggak terlalu tinggi. Tapi pintunya nih kokoh banget nih. Ini berat banget nih. Jadi ini pintunya udah pake solid engine ring. Dan disini udah ada tali air-tali airnya. Nah kalau kita bikin pintu itu jaman sekarang. Kalau temen-temen perhatiin. Ini pintunya tuh tinggi banget loh. Hampir setinggi plafonnya. Nah itu lagi ngetrend sekarang. Sebenernya apa? Karena supaya ngebikin lebih clean. Bayangin kalau di atas ini ada temboknya lagi. Ya ada banyak garis kan. Tapi kalau dengan kayak gini. Itu bener-bener clean banget nih. Tapi efeknya kayak gitu. Pintunya tuh jadi megah banget. Dan berat karena besar. Dan jadi cocok sama handle model seperti ini nih. Nah jangan lupa kalau kita mau pake handle model seperti ini. Pakailah kuncinya ini juga kunci pelor seperti ini nih. Jadi dia bisa langsung didorong. Abis itu dibuka. Nah sekarang kita udah masuk rumahnya. Dan ini langsung ketemu sama satu dapur nih. Cuman sebelum sampe disitu. Ini ada yang keren. Disini dimanfaatin sebagai jendela teman-teman. Dan ini gunain roman shade. Cuman karena ini baru buka pintu. Langsung ketemu dapur. Namanya juga rumah kompek ya. Kita gak mau dapur kita tuh langsung keliatan 100%. Makanya disini ada partisinya nih. Jadi bagian dari dapurnya nih. Jadi kalau kita masuk kita gak akan langsung ngeliat yang lagi dikerjain disini nih. Maklum bro. Ini kan kalau bagian sini adalah bagian yang paling kotor nih biasanya. Jadi dia harus ditutupin sama partisi seperti ini. Nah kalau ini itu dibuatnya dari apa? Ini dari multiplex yang di finishing duko nih. Abis itu dikasih tali air, tali air seperti ini. Yang gue highlight lagi adalah top table-nya. Kalau kita mau bikin satu dapur yang low budget nih. Paling mahal biasanya adalah material bagian top table. Nah top table-nya itu biasanya kan kita gunain white carara, marmer, atau gunain granit, atau gunain solid surface. Tapi kalau kita gak sampe duitnya, tapi kepengen tampilannya seperti itu, kita bisa pake homogenous style. Ini adalah meja yang dicor. Ya sebenarnya teorinya sama seperti kalau kita bikin topi-topian di depan rumah. Atau bisa juga teorinya sama seperti kita bikin dak-dakan. Nah itu kita bikin disini cor-corannya. Abis itu dilapis homogenous style kayak gini nih. Dikasih keramik homogenous style. Abis itu pilihlah yang ininya besar nih. Slap-slapannya besar. Jadi kita ngebelahnya disini nih. Nah ngepas disini nih. Karena besarnya si homogenous style itu. Jadi kesannya itu, sambungannya itu cuma ada satu disini. Nah, cuma kekurangannya tentu di bagian sininya nih. Di bagian sininya gak bisa sesmooth kalau misalnya kita pake marmer. Karena disini tetap harus ada nut-nya. Tapi lumayan. Jadi keliatannya itu kalau dari jauh, udah keliatan mewah seperti kita pake marmer white carara. Nah, kalau udah pake homogenous style kayak gini buat top table-nya, pasangin lah backspace-nya homogenous style yang sama motifnya. Jadi bener-bener kesannya tuh clean. Seperti ini, temen-temen bisa lihat. Sayangnya, ini kan dari sini sampai sini itu 60 cm. Mestinya dia gunain satu homogenous style yang motifnya 60-60, supaya gak ada garis seperti ini nih. Nah, kalau gak sekalian aja. Pake 80-80, potong dikit. Toh juga belinya gak banyak, cuman segini. Beberapa dus doang, 3-4 dus. Tapi udah bisa dapetin tampilan gak ada nut seperti ini. Oke, kalau untuk dapurnya dia gunain multi-plag aja. Yang di finish duko. Dan disini kalau temen-temen perhatiin, ada satu sink nih. Sinknya itu cukup dalam modelnya. Dan udah teredam dengan baik nih. Jadi selalu kalau misalnya kita mau beli sink, belilah sedikit lebih mahal. Supaya peredamannya itu udah kiri-kanan sama bawah gini. Atas, bawah, kiri, kanan, dan di bagian bawah. Nah, kadang-kadang suka ada yang tambahan-tambahan seperti ini. Jadi bisa buat naro sendok. Kalau kita abis nyuci bisa taro disini dulu. Abis ada bolong-bolong, airnya bisa turun. Jadi sendok kita cepat kering. Kalau untuk kompornya dia gue gunain Modena aja yang standar. Cuman sayangnya temen-temen, ini gunain Modena yang paling standar. Jadi ininya tuh tipis nih. Jadi kalau kita mau pilih kompor itu, jangan lupa cari ininya yang tebel nih. Mungkin temen-temen yang udah dengerin arsitektur, bosen banget kali gue ngomong kayak gini. Cuman ini penting temen-temen. Karena kalau kita masaknya sering, itu akan terjadi korosi dan lama-lama ini jadi makin kecil lagi, ini terpatah. Akhirnya mesti ganti-ganti lagi. Jadi belilah yang tebel. Oke, kalau temen-temen perhatiin, ini cooker hoodnya yang sederhana aja. Tapi penting banget ada cooker hood di dalam satu dapur. Dan sayangnya ini agak terlalu kecil. Bener nggak? Ini ukuran 60, ini ukuran 70 nih. Iya. Harusnya ini ukuran 90, harus lebih lebar dari ini. Iya, ini ukuran berapa nih? 60. Ininya 70 nih. Iya kan? Mestinya ini harus lebih besar daripada ini. Jadi kalau ini 70, belilah cooker hood yang ukuran 90. Oke, di bagian sininya ada satu tempat untuk naruh kulkas. Dan ini udah digawangin. Dan di sebelah kulkas ini ada tempat untuk makan nih temen-temen. Untuk dua orang. Sebenarnya kalau misalnya pemilihan dari kursinya itu nggak sebesar ini, lebih kecil kursi barnya, dia kesannya itu akan lebih luas lagi rumah ini. Dan kalau misalnya kita punya yang kecil lagi, sebenarnya masih bisa untuk nambah ditaruh di sebelah sini. Cuma ada yang gue highlight, gue suka banget sama cara ngakalinnya duo telaga bestari. Ini temen-temen, ini sama juga. Dicor juga nih temen-temen. Dicor. Kalau temen-temen perhatiin nih di sebelah sini. Ini juga termasuk cor-corannya. Jadi ini dibikin L begitu. Abis itu dilapis sama homogenes style motifnya marmer. Yang warnanya itu sebenarnya kalau misalnya temen-temen perhatiin, warna ini sama warna white Carrara ini, itu sebenarnya matching ya. Ya kan? Nyambung ya. Makanya kalau misalnya kita lagi ke supermarket bangunan tuh, jangan malu-malu temen-temen. Jadi kita bawa aja tuh si keramiknya, bawa, angkat, pindahin ke keramik yang satu, pindahin ke keramik yang satu, pindahin ke keramik yang satu, untuk ngedapetin mix and match yang menarik seperti ini nih. Soalnya kalau misalnya kita buru-buru, begitu udah dipasang, ya bakal nyesel gitu. Jadi kalau kalian ini bukan arsitek atau interior designer, menurut gue lebih bagus luangin waktu lebih lama di supermarket bangunan, santai aja, nggak usah malu-malu untuk angkatin satu-satu keramiknya, abis itu bener-bener dicocokin mix and match. Tapi kalau misalnya di supermarket bangunan, ketemu sama Bang Doy, ya kan? Samperin aja, abis itu lo ajak ngobrol, suruh dia pilihin. Kalau perlu dia satu hari nemenin lu milik keramik. Ya nggak deh? Eh? Bisa-bisa orangnya ramah. Orangnya ramah banget. Makanya harus diingetin mukanya, man. Makanya harus diingetin mukanya nih. Gitu. Masker gue kayak begini, man. Gimana lo dong ya? Maskernya keren ya? Masker anak gue dipake. Nggak punya masker deh. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah meja makannya. Dan di sini pintu masuknya. Di sini adalah tangga. Kita sekarang ke sini. Ternyata di sini ada satu kamar mandi yang di bagian bawah. Oke, kamar mandi yang di bagian bawah ini menarik. Karena dia ngambil lokasinya itu ada di bawah tangga nih, teman-teman. Dan sebenarnya untuk orang yang setinggi gue 185 cm pun ternyata masih bisa. Walaupun nggak enak banget, tapi bisa dipake mandi. Karena kita kan kalau punya satu rumah yang compact, itu kita harus toleransi lah sama beberapa hal. Seperti kayak gini, tapi kita tetap punya kamar mandinya. Tapi ini untuk orang setinggi gue pun tetap masih bisa dipake mandi. Oke. Gue suka layout-nya karena di bagian sininya itu adalah tempat untuk mandi. Dan di bagian sini, ini adalah untuk si klosetnya. Jadi kalau teman-teman bayangin, mandinya itu dia ngarahnya ke situ. Jadi airnya itu akan banyak di sana kan. Nah, si kloset ini nggak akan kebasahan nih teman-teman. Apalagi kalau misalnya di sininya, nanti bisa dikasih sedikit... sedikit tirai. Cuma tirai gimana caranya ya? Miring. Oh nggak, nggak. Ini masih bisa begini bro. Jangan pake tirai. Jadi di bagian sini nih, dikasih kaca sampe sini nih. Ya kan? Nah, dikaca sampe kaca sini, kita masih bisa masuk. Walaupun melipir ya. Tapi begitu udah ada kaca segede gini, air itu nggak akan netesin ke sebelah sana. Jadi konsep kamar mandi keringnya tetap dapet. Cuma ada sayangnya, tanggung banget. Sebenernya gue telah ke Bastari, udah kasih ini keramik sampe atas. Udah semuanya udah enak. Kenapa bagian sini nggak dikasih juga keramik? Kalau ini dikasih keramik, kamar mandi ini bisa gue bilang, compact dan perfect untuk ukurannya. Coba bayangin deh. Kalau misalnya kita lagi mandi di sini, kena tembok-tembok di sini, akhirnya jamuran. Tapi itu gampang. Nanti kalau teman-teman beli rumah ini, tinggal tanya sama developer ya, pakai keramik yang motif apa sih, merek apa, nanti tinggal beli di depo bangunan, tinggal beli di supermarket bangunan, tinggal beli di mitra 10, suruh tukang, kerja 2 hari, beres. Sekarang abis dari kamar mandi, kita mau ke arah sini. Ternyata walaupun ini rumah compact, masih enak banget untuk ditaruh 1 sofa L seperti ini. Dan yang harus banget kita coba adalah dudukin sofanya. Wah, ini enak sih. Gue suka sih sama desainernya Telaga Bestari ini. Karena ini bener-bener eye level banget, enak, naruh TV-nya. Cuman ada satu kesalahan sedikit sih. Tapi ini simple banget. Ini masih bisa diturunin sedikit, karena eye levelnya belum ganggu, kalau diturunin sedikit, jadi bisa nutupin si stop kontak ini. Kalau teman-teman perhatiin, ini adalah bagian kamar mandinya. Nah, di sini ada temboknya. Temboknya itu dia keren sih sebenarnya. Ini murah meriah, tapi hasilnya keren. Kenapa? Ini teman-teman, ini cuma dikasih wallpaper. Ya kan? Dikasih triplek tipis, habis itu dikasih wallpaper. Habis itu di sini dikasih kaca, di sini dikasih kaca, dikasih list-list aluminium. Tapi motifnya nggak bener-bener seragam ya. Jadi di sini tuh ditarik, di sini ditarik nih sesuai. bisa ngebikin satu wall panel TV yang menarik banget nih. Sekarang kita mau menuju ke sini. Ini ada apa? Di sini ternyata ada satu kamar tidur. Nah, gue suka juga nih. Kalau teman-teman lihat, ini tepat masuk pintunya ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini nih. Naro pintunya tuh di sini. Sebenarnya kan dia bisa naro pintunya di sana. Cuman itu kan ngegambu TV-nya. Nah, itu dimajuin lagi sedikit sampai sini. Abis itu di bagian sini tuh bisa buat naro lemari tanpa mengganggu sirkulasi nih. Tuh. Gitu kita masuk, enak langsung. Nggak nabrak sama lemari ini. Abis itu, dia ngebuka pintunya ini. Bukan di sebelah sini. Yang bisa nabrak sama pintunya. Jadi pintu lemari ketabrak sama pintu beneran. Tapi dia ngebukanya di sini. Jadi ketika kita mau milih-milih baju, segala macam, itu sirkulasinya bener-bener nggak ngeganggu kiri sama kanan kita. Oke, kamarnya ini cukup kecil. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini dia gunain HPLS standar. Nah, jadi kalau misalnya kita sekarang punya cetekan nih teman-teman. Cetekan itu kan sebenarnya ada di tembok ini. Tapi kalau kita tambahin lemari, abis itu kita bikinnya custom, cetekannya itu bisa ditaruh di sini nih. Jadi dicopot dulu, dikerjain sama orang interior, ditempel di lemari ini. Jadi kesannya si cetekan ini emang udah di desain, ditaruh di sini. Padahal sebenarnya ngakalin. Ngakalin doang ya? Bro, gue ngomong cetekan. Bahasa benernya apa sih? Stop kontak. Stop kontak sih. Saklar? Saklar. Ntar masalahnya kayak vertikal-vertikal lagi, ya kan? Kalau lemari ini, simple. Dia cuma gunain aluminium aja, warna hitam. Abis itu di bagian sininya dikasih LED-LED. Nah LED jaman sekarang tuh udah kayak gini modelnya. Jadi udah ada tutupan mikanya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat langsung begini pun juga masih enak-enak aja karena cuma ada bintik-bintiknya doang. Tapi kalau jaman dulu itu mikanya ini tuh nggak ada nih. Jadi kita ngeliatnya tuh bener-bener nggak enak. Cuman ada yang unik nih sebenarnya. Bukan unik sih. AC-nya ini disini ngeletakinnya nyembur banget ke badan. Ini tuh sebenarnya ya nggak enak nih. Ya sebenarnya nggak bagus untuk kesehatan. Tapi sebenarnya sekarang simple. Kalau kita punya satu rumah kompak, mau nggak mau kan sekarang mau ditaruh di mana AC-nya? Bener nggak? Kalau ditaruh di sini ya repot juga gitu kan. Jadi kita ngebobok tuh kan susah gitu. Misalnya temen-temen ya, kalau bukan arsitek atau interior resiner atau apa gitu yang punya tukang, atau nggak punya rekanan tukang, kita kan pasti kalau beli AC itu belinya langsung dari toko elektronik abis itu dipasangin kan. yang gratis berapa meter tuh. Nah, temen-temen bayangin deh. Mereka biasanya males untuk ngebobok di sini, ngerapihin di sini. Akhirnya keluarlah pipa-pipa yang nggak bagus. Nah, kalau ini, ini kan di belakang rumah ini langsung tinggal ditaruh si mesin kompresornya. Nah, ditempelnya di sini nih. Cuman efeknya jadinya ngeganggu orang yang tidur di sini. Tapi hasilnya rapi, karena bobokannya langsung ke belakang. Nah, itu kan yang terjadi biasanya seperti itu. Sekarang gampang, temen-temen tinggal beli di Tokopedia. Yaudah itu, talang AC. 125 ribu, beres perkaranya. Oke, sekarang kita mau naik ke lantai 2. Nah, temen-temen, ini kalau untuk tangganya, dia gunain laminate. Abis itu ya sederhana aja, di sini dikasih satu plin lagi. Plin-plin kayak gini tuh banyak di Tokopedia. Ini dijual, abis itu jangan lupa diadumani seperti itu, supaya bagus. Nah, kalau kita milih satu laminate itu, jangan lupa beli aksesoris-aksesorisnya seperti kayak gini nih. Nah, ini penutupnya juga dijual, terpisah nih. Kalau untuk railingnya, railingnya dia gunain besi aja sederhana. Ini langsung dimasukin ke dalam temboknya. Ini dia gunain 2x6. Wow, keren kan gue bilang? Emang dari dulu, 2 tulaga besar itu adalah salah satu layoutnya bagus. Di bagian bordes tangganya ini, bordes ini tangga itu kan sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk tempat beristirahat. Beneran dipakai buat jadi tempat beristirahat. Masih ada space yang enak banget di sini untuk bisa ditaruh bin bag kayak gini, dan ditaruh cermin yang bisa nunjukin hampir satu badan. Keren loh ini. Dan itu yang gue bilang tadi bro. Jadi di bagian sininya itu, masih ada jendelanya. Jadi, kalau misalnya kita mau nongkrong di sini, nggak pakai AC pun, juga jendela tinggal dibuka. Layoutnya salah satu yang terbaik lah. Oke, sekarang begitu kita naik ke lantai 2-nya. Ternyata ada 2 kamar. Kita ke kamar sini dulu. Ini adalah kamar anaknya. Kamar anaknya itu, oh jadi gini. Ini sama kayak lu nih konsepnya. Apa nih? Yang bakal punya anak 3. Ya kan? Emang gimana sih? Cuma 2 gimana? Ih kan satu anak lu yang gede di bawah. Oh iya, yang kecil buat ya? Yang kecil, berdua di atas ini. Nah gitu bro. Jadi ini konsep ini, rumah ini tuh ternyata bisa untuk keluarga kecil yang bahkan anaknya 3 nih. Nah serunya gimana? Karena ternyata masih bisa ditaruh tempat tidur tingkat gini. Jadi ini ceilingnya cukup oke, tinggi juga. Abis itu masih bisa dikasih tempat tidur tingkat yang pakai HP L. Dan yang kerennya adalah bagian sini ya. Jadi ini kan tempat tidur ini tuh sebenarnya ukurannya nggak terlalu besar. Teman-teman. Cuma dia bisa ngakalin nih. Ditaruh lah lemari-lemarinya tuh di bagian sini. Dan supaya kakak sama adik itu nggak rebutan, gua kasih lemarinya. Oke loh ini. Jadi bener-bener fungsional banget dan masih enak untuk naruh satu meja belajar seperti ini. ternyata kamar tidur ini berhubungan sama satu kamar mandi. Oke, keren. Jadi kamar mandi ini connecting teman-teman. Satu untuk anaknya, satu lagi untuk orang tuanya. Kamar mandinya asik. Ini adalah salah satu kamar mandi favorit gua. Karena gunain homogenous style warna putih nih teman-teman. Kenapa sih warna putih itu jadi favorit untuk di kamar mandi? Bahkan lantainya juga, ini kan juga putih lah ya. Bukan putih banget sih. Abu-abu muda gitu ya. Itu karena ya seperti gua bilang, kalau misalnya kita di kamar mandi itu air itu pasti nimbulin jamur kaca kan. Kalau warna putih dia nggak akan terlalu kelihatan nih. Bayangin kalau ini warna hitam udah sering dipakai pasti banyak bercak-bercak kacanya gitu. Bercak-bercak jamur kaca dan itu akhirnya susah banget untuk dibersihin. Kamar mandi layoutnya enak. Untuk connecting door itu agak susah-susah nggak kan. Ini ada pintu di sini, ada pintu lagi di sini. Tapi dua-duanya punya layout yang enak. Kalau yang buat si anak dia begitu masuk dia bisa langsung sikat gigi di sini, wash table di sini. Abis itu langsung buang air di sini. Kalau buat ibunya atau bapaknya begitu masuk nih dari sini juga nggak ngeganggu sirkulasinya. Ini salah satu layout yang enak untuk connecting door. Dan bisa dicontek kalau temen-temen kepengen bikin satu kamar mandi seperti ini. Kalau untuk furniture-nya sederhana aja. Dia masih sama. Laga Besari ternyata suka banget nih pakai cor-coran seperti ini yang dikasih sama homogenes style motif White Carrara yang sama-sama seperti ini. Seperti dindingnya. Kamar mandi ini pun juga sebenarnya udah punya jendela. Cuman sayang ini kenapa jendela mati. Mestinya ini pakai jendela zigzag supaya masih ada udara yang bisa keluar. Padahal dia udah kasih dua jendela loh. Bayangin kalau misalnya ini zigzag pasti sirkulasinya bener-bener enak. Begitu mah. Kalau untuk shower-nya disini udah disediain pintu tempered dan pakai shower Toto yang standar. Oke. Sekarang kita mau menuju ke kamar tidurnya. Wah ini juga asik ya. Jadi begitu masuk ini di bagian sini itu itu ada lemari built-in ya. Kalau temen-temen lihat di sebelah sini nih itu ada ketebelannya segini. Ini kalau misalnya lihat lagi di sini ini adalah dinding. Jadi dicegok sedikit gitu layout ya. Keren ya arsiteknya. Untuk bisa ngedapetin si lemari built-in. Fungsinya apa? Jadi ketika kita lagi jalan itu nggak ganggu sirkulasin. Keren sih. Ini sederhana aja pakai duko. Habis itu ini ada tempat untuk naruh underwear segala macem yang gue suka handle-nya sih. Menarik ya. Warna hitam seperti itu. Yang kerennya lagi layout ya. Jadi begitu kita keluar dari kawar mandi itu langsung ke bagian sini. Ini adalah satu tempat yang bisa dipakai buat rias atau belajar atau kerja. Dan ini pakai satu cermin yang luar biasa besar nih. Jadi kita kalau ngaca di sini juga bisa dapet satu badan yang enak. Misu di sini masih bisa ada kursi. Dan sebagai pemisahnya antara ruang kerja sama ruang tidur itu ada satu lemari tambahan seperti ini. Ini lagi ngetrend sih bentuk kayak gini. Iya. Harus bajunya harus warnanya sama semua. Iya makanya kenapa ya. Semua, intem-intem semua. Bentuknya sih keren ya. Cuma itu yang gue bilang bajunya masih sama semua atau at least bajunya bagus semua. Atau emang ini emang untuk naruh kimono-kimono kayak gini ya supaya untuk mandi. Tapi masa kimono banyak banget. Orangnya cuma dua. Ngedoyan pakai kimono kali men. Emang ganti-ganti. Makanya banyak. Tidurnya pakai kimono doang. Iya. Lu tidur pakai kimono. Misalnya gini. Lu sama bini lu nih. Amat mantan lu. Sama istri lu. Istri lu juga. Enggak apa ya. Ya pokoknya lu lagi tidur disini. Berdua. Iya kan. Abis itu lu pakai kimono. Yang satu pakai kimono juga. Iya kan. Paling kimono lu berapa sih? Empat. Iya kan. Iya kan. Iya empat. Kalau ditaruh kayak gini buat kimono doang. Makanya gue bilang masa ganti-ganti. Kan gak mungkin. Oke kalau untuk wall panelnya gue suka juga nih. Karena ini unik. Ini pakai besi teman-teman. Pakai besi abis itu wallpapernya disamain sama wallpaper yang disini. Abis itu dikasih kaca. Woy keren nih. Berhadapan langsung ke tempat tidur. Cuma ini sebenarnya secara Feng Shui kurang bagus nih. Kalau ada kaca berhadapan langsung di tempat tidur. Tapi ya fungsinya banyak juga. Bisa ngebikin ruangan ini kelihatan lebih luas. Oke kalau untuk plafonnya. plafonnya ini ada upsealingnya. Upsealingnya begini. Abis itu dikasih LED. Muter. Dan dikasih dua lampu seperti ini nih. Dan masih ada lampu spotlight untuk ngebikin pajangan yang ada disitu kelihatan lebih mencolok lagi. Oke. Sekarang kenapa disini ada tangga lagi. Yuk kita naik ke atas yuk. Ada apa sih? Walaupun ini itu seakan-akan tambahan lantai teman-teman. Tapi telah gabestari itu udah ngasih jendela yang bisa ngebikin lorong tangga ini enggak kelihatan gelap. Begitu kita keluar. Oh alah. Oke. Ternyata ada satu tempat nongkrong. Satu tempat nongkrong dan ini masih bisa digunain untuk buat setrika. Dan udah disiapin satu mesin cuci seperti kayak gini nih. Nah ini pake parket beneran nih teman-teman. Jadi tinggal beli lembaran aja tinggal ditaruh-taruh aja. Jadi kalau misalnya kita angkat sebenarnya itu udah ada tempat buat airnya nih. Jadi jalur airnya udah ada di bawah parket ini. Nih. Kalau kita mau bikin rumah kita kelihatan rapi bisa nyontek dua telaga bestari dengan naruh AC-nya di bawah atap seperti ini. Jadi dia ada di dak-dakan di kiri-kanan rumah ini. Dan yang keren ya walaupun itu cuma buat jadi tempat nutup AC tapi tetap dikasih reling tuh sama dia tuh disitu. Jadi gue telaga bestari juga mikirin keselamatan untuk tukang AC-nya. Keren. Nah teman-teman sekarang gue udah sama Mbak Wanda jadi kalau teman-teman suka main TikTok nih Mbak Wanda punya akun TikTok yang top banget loh. Jadi kalau teman-teman sampai nyari tahu harga-harga KPR semua bisa mampir ke TikTok Mbak Wanda di Wanda Tau Wanda Tau Saya Wanda Tau Saya itu teman-teman ya langsung search ke situ ya jadi banyak tips-tips finansial juga ada di TikTok Mbak Wanda Mbak Wanda sekarang kita mau nanya-nanya nih kenapa sih orang itu harus beli di dua telaga bestari ini? Banyak kan mereka yang beli di sini itu karena akses pertamanya karena aksesnya itu paling dekat sama exit toll mau ada MRT Station Sibadak Station namanya gitu terus ada juga toll lagi tambahan nanti yang ke Bandara Soekarno-Hatta jadi akses toll yang sekarang ditambah dua akses toll lagi dan deket banget lagi dari akses tollnya terus yang kedua itu karena konsepnya konsep kita kan ada rooftopnya linear garden yang bebas kendaraan itu pun aman banget kan buat anak-anak atau buat keluarga yang tinggal di sini terus ya konsepnya rumah yang belum dipunyai sama perumahan lain selanjutnya sebenarnya ada yang terakhir karena kita yang paling asri ya kalau misalnya mungkin tadi lewat ke daerah telaga besar yang sini itu pasti pohon-pohonnya tuh udah rindang nah jadi di daerah tangarang barat ini yang paling asri ya telaga besari oke sekarang kita ke pertanyaan yang paling penting di acara kita yaitu masalah duitnya nah ini kalau kita mau beli di sini itu berapa duit dan gimana sih prosesnya apa bisa dibantu DP cicil apa kayak gimana mungkin bisa jelasin bahwa Anda oke untuk harga sekarang yang di sini start from itu 890 juta dan untuk cara bayarnya kita ada DP satu kali bayar ada DP yang bisa dicicil sampai 12 bulan untuk serah terimanya pun variatif ada yang 12 bulan bisa langsung serah terima dan juga ada juga yang 24 bulan terus untuk sekarang sih kita ada promonya free biaya KPR biaya KPR itu kan biasanya 3-5% dari plafon bisa up to 50 juta lah harinya kalau gitu kalau misalnya kira-kira kita mau ngambil kan ini pasti untuk kaum milenial nih kalau ngambil 20 tahun berapa duit tuh mbak? cicilan itu mulai dari 6 jutaan dan sekarang pun bisa ada beberapa bank yang kasih DP 0% untuk fasilitas KPR pertama jadi bayar booking fee aja langsung ke cicilan KPR mantap oke oke makasih banyak yang mbak Wanda ya tuh kalau teman-teman seneng gak kalau penjelasan-penjelasan kayak gitu bisa mampir ke TikToknya mbak Wanda ya apa mbak tadi mbak? Wanda tau saya oke makasih ya mbak oh iya ini sebagai penutup teman-teman harus tau kalau rumah duo Telaga Bestari ini baru menang Golden Property Award tipe milenial ya jadi gak heran kenapa rumah ini menang karena layoutnya emang bener-bener bagus banget oke sampai jumpa di acara kita selanjutnya jangan lupa bantu kita like subscribe sama share video ini kita juga punya Instagram at Arsitektur Indonesia kita juga punya TikTok at Arsitektur Indonesia bantu follow ya ciao kalau kita mau bikin satu dapur yang low budget low budget men low budget kita bikin ini dak-dakan disini bukan dak-dakan ya lebih bagus luangin waktu lebih lama di sumber gak boleh dudukin brang cape banget ciao yuk terima kasih